Halo Assalamualaikum, hari ini kita unboxing santai lagi ya Ini adalah jajanan saya kemarin, gak kemarin sih, udah hampir sebulan lalu sebetulnya datangnya DJI D Jadi ini produk barunya Huawei yang kayaknya akan menarik banget buat dipakai di rumah Bukan, bukan laptop ini, walaupun kardusnya gede banget sampai saya harus ganti lensa yang di atas Ini adalah produk unggulannya Huawei sebetulnya Nah, ini masterpiece-nya, bukan masterpiece, apa ya? Ya, kekuatannya Huawei di sektor ini Bukan, bukan tablet juga, tenang-tenang Buka dulu, buka dulu Jangan ditebak-tebak, apa-apa, gak usah ditebak Di sini udah kelihatan sih sebetulnya Oh, di dalamnya bubble wrap-nya gede banget Kita keluarkan aja langsung ya Bubble wrap-nya gede banget, aman banget ini Jadi harganya sebetulnya Rp699.000 Tapi waktu itu DJI D Lagi promo jadi Rp659.000 Dan masih ada kupon diskon Rp50.000 Jadi saya keluar uangnya, ini Rp609.000 Ya, ini adalah sebuah router Sudah Wi-Fi 6 terbaru dari Huawei Ini harganya waktu itu Ada diskon Rp50.000 Kok jadi Rp649.000 ya? Kayaknya masih ada diskon lagi yang saya tambahin deh Diskonnya itu berlaku buat keranjang Jadi waktu itu saya beli ini sama sebuah TWS earphone Kena diskon dua-duanya Seperti ini penampakan dari kardusnya Produknya juga kelihatan di situ Keren ya Keliatannya futuristik Dengan antena yang gede-gede Empat buah seperti itu Ini namanya adalah Huawei Wi-Fi AX3 dual-core Wi-Fi 6 plus 3000 mbps Dual-core 1,2 GHz CPU Dan disupport sama Huawei Homesack Ini kayak aplikasi buat ekosistemnya rumah Huawei Ini ada sedikit diagram Buat menunjukin kekuatan sinyalnya Misalkan ini di tiga ruangan Dia taruh di satu ruangan Dekat tembok sebelah sini Dekat tembok di kamar tidur Maka kamar tidur Coverage-nya bakal bagus Tapi di ruangan lain yang temboknya agak jauh Mungkin rada kurang nih Wi-Fi-nya Di sini yang paling kuat ya Tentu di ruangannya sendiri Ini akan saya pakai buat router utama saya Modem utama saya di atas Jadi kan saya pakai internetnya Megavision Coloknya di atas Di bawah saya pakai repeater Saat ini di atas pakai TP-Link Di bawah pakai tenda Dulunya di atas pakai D-Link Di bawah pakai TP-Link Udah saya ganti dua-duanya Sekarang mau saya ganti lagi Siapa tahu kalau pakai ini Bisa nggak pakai repeater di bawah ya Tapi kalau pun harus pakai repeater di bawah Maka yang TP-Link di atas Bakal saya turunin ke bawah Dan ini Wi-Fi 6 Karena laptop saya sekarang sudah support Wi-Fi 6 juga Dan beberapa smartphone baru juga support Wi-Fi 6 ya Walaupun kalau masalah speed Ya tergantung dari paket internet yang kamu langganan ya Kita buka buat lihat isinya Ini nggak akan saya buatkan video setup-nya ya Oh iya ini harus dibuka dulu segelnya Sorry Kalau mau tahu gimana setelah penggunaannya nanti Saya akan update di sosmed saya Twitter atau Instagram At Gontaganti HP Dan ini dia isi di dalam paketnya Ini routernya Tapi saya penasaran dengan kelengkapan lainnya dulu Oke dapat kabel RJ45 Buat dari modem ke router ini Kemudian adapternya Yang bulat seperti ini Langsung dengan kepala adapternya ya Nyambung kabelnya warna putih Outputnya 12W 12V 1A Ini adapter universal sih Banyak yang kayak gini Kemudian Oh iya Kemarin juga mesin copy portable saya Adapternya 12V 1A Jangan-jangan ini bisa dipakai buat itu ya Dapat kartu garansi perangkat Merak Huawei Indonesia punya Dan ada quick start guide Ada bahasa Indonesia juga disitu Oke nanti kita setup Habis ya Kelengkapannya Kita langsung lihat penampakan dari routernya Kalau gitu Atau disini masih ada sesuatu Enggak Udah Ini dia routernya Ternyata tidak terlalu besar ya Segini Router TP-Link saya jauh lebih besar dibanding ini Lebih tinggi-tinggi Si antenanya Semoga ini lebih baik Karena biasanya jaringan Kalau urusan jaringan Huawei itu juaranya Enggak ini bukan cuma anekdot yang sering beredar ya Udah terbukti juga Bahkan beberapa BTS Pakainya Huawei Beberapa operator juga Subcon ke Huawei buat project BTS nya Di sini ada wifi name nya Huawei tanpa password ya di awal Kemudian web address nya buat web admin nya di 192.168.3.1 Huawei AI Live juga nih bisa pakai aplikasi Huawei AI Live ya Nanti akan saya combine sama earphone saya Sama smartphone saya juga Iya Saya cuma enggak pakai smartphone Huawei nya aja Karena nunggu Harmony OS Kalau enggak nunggu GMS kembali ya Ini keunggapan port nya Ada di sini input buat power tadi Ini one Jadi ini buat dari modem Modem yang dikasih sama operator Sambunginnya ke sini Kalau ini buat nyolok Misalkan laptop kamu pakai kabel Atau buat nyolok repeater Ke sini ya Dan ini LAN 3 Ada 3 Koneksi LAN yang bisa dipakai dari router ini Ini reset Buat dicolok Dan ini tombol power Udah gitu doang Track Oh di sini ada wifi plus Wifi 6 plus Kalau di sini Enggak Di sini Enggak Di sini Enggak Jadi cuma yang paling kanan doang Dan ini tombol Huawei nya nih Buat nanti connect Huawei High link device Lampu indikatornya satu saja di depan Ya seperti ini Tidak terlalu besar ternyata ya Si routernya Oke Seperti itu Dan habis ini Saya mau setup-setup jaringan di rumah saya dulu Nanti kita update lagi di sosmed ya Makanya jangan lupa follow Instagram dan juga Twitter At Gonta Ganti HP Ini unboxing nya gini doang Terima kasih sudah menyimak Dari Kota Cimahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih sudah menonton